Hai teman-teman semua assalamualaikum nama aku Arafi Indra kali ini kita bakal lanjut lagi main game temen-temen yaitu game of thron dan dimana di bar sebelumnya kita udah masuk ke episode 3 dan sekarang kita langsung resume game aja nah ini kita lagi ada di dual kita jadi si garet ya temen-temen ya ini kita mau ke pohon ini nih yaitu adalah kita mau bikin perjanjian next was next was itu anggota dual ya perjanjiannya adalah ya kita harus setia di dual kita enggak boleh pacaran gitu-gitulah Hai ke apa nih hear my word aku ada pilihan yang gini ya my words and their witness type like now kita paling atas aja and now my watch begins that harus dipilih teman-teman it shall not end until my death tapi kita tab I should take no way I should take no way or no land children father no children ya harusnya yang ketiga jangan diucapin we're no crowns and win no glory yang ketiga tuh itu kita nggak boleh nikah gua nggak bakal punya istri gitu loh aku nggak mau balikan lagi bisa nggak aku mau mau pacaran mau nikah Hai hai and the sword in the darkness Oh nggak bisa I am the watcher on the wall tetap harus titik gue diem itu betul I am the shield the guards the realms of men nggak bisa my life gue diemin and honor to the night watch but this nah apa bisa gue lengkap kalau ya tadi tepeng tadi gue nggak lo teman-teman cuman gue diemin doang you melt as boys Hai oke kita bertiga doang now as men of the night watch welcome to your new family Garrett selamat datang ke keluarga baru mu Garrett jadi anggota resmi 2 night watch jam malam we're made of the watch now means we get to piss off the moment if we want to know you needed an excuse to play with yourself in apa lu kerja sip 3 garaad you got a visitor over there who is it do I look like your fucking squire focus focus ah canda mulu udah gede ya jadi canda mulu ah game serius nih V don't forget the practice sook unko Duncan jangan lupa um latihan Taman doang kan? Taman doang kan? Mereka beritahu aku bahwa kamu ada di Wehrwood Tree. Apakah kamu pasti kamu akan kembali dalam waktu? Apa yang membawa kamu disini? Biasanya dengan Nightwatch. Delivery of Ironwood. Delivery of Ironwood. Delivery of Ironwood. Setelah itu? Delivery terlihat di order. Oke, kayaknya dicocok dengan orderan kita. Alph. Tuhan itu melakukan kejahatan besar. Kamu terlihat baik-baik saja. Aku sudah beritahu kamu orang Ranger sekarang. Bagus. Angga. Semuanya tidak terlalu baik di Ironwrath, Garrett. Aku tahu. Aku dengar berita tentang Ethan. Aku tidak di situ saat itu terjadi. Semoga kejadian kecil. Tidak melihat Tuhan kita terbuka dengan buruk. Tapi House Forrester tidak ada apa-apa. Jika tidak berjalanan. House kita. Aku bertahan selama-selama. Biar saya tolong, Pak. Aku tidak bisa berdiri di sini di tempat, bagi teman-temannya tersebut. Karena aku adalah Ironwrath. Tidaknya aku sangat berada. Ya, sebabnya aku benar di sini. Apa ini? Kamu mengingatkan Puan Forrester terakhir untukmu? Waktunya sebelum dia mati... Sebelum dia ngerti Apa ya? Yang di 4 satu ya? Pokoknya rumah kesa gak boleh sampai Anjur Kayaknya gue nemuin jawabannya Dia menemukan Atau fortifikasi Atau citadel Menurut lu gimana? Itu bener Itu bener Tu harus nemuin Di luar Rude Wall Gimana gue harus nemuinnya? Lu pertama harus ke North Lutara Lu pergi dari Neskort Itu gak ada pilihan lain Gua setuju Tapi gimana? Kejawaban yang berani Kejawaban yang berani Ini mungkin bisa nolong Gua nemuin ini di boxnya Lord Forrester Apaan? Oh map ya Kenapa? Aku gak tau Ini map Oh iya Untuk ke North Grove Itu ke North Grove Ya kita mau diam-diam pergi dari dua Eh mana nih mulai kan Lu bilang katanya kayak citadel Mungkin ini Mungkin ini Bukan Wah ini gak mudah Pasti tersembunyi Di sesuatu tempat Lihat-lihat Ini kayak Gak asing Ini Italia ngasih ini Sebelum gue pergi Tunggu Lord Forrester Ngasih ke Ethan Roderick juga Jangan-jangan Dalemnya Belum beruntung Wah ternyata di dalam Tapi kenapa? Tapi kenapa Mungkin ini kunci Untuk menyelesaikan kuncinya Eh untuk menyelesaikan mapnya Oke Ke kiri dong Nah iya abis itu Lah kan udah Salah gue Lah Gimana sih Oh mukanya Tadi gue kembali Mukanya gue gak liat mukanya Oke Coba yang ini Hmm Loh Loh Salah Salah Mungkin coba yang lain. Oh, ini map seluruh yang harus berubah. Mulut dari Wairwood. Apapun tempat ini. Ada satu cara untuk mengetahui. Ini, ambil map ini. Semuanya yang kita tetap di sini. Mereka bergantung dengan kesuksesanmu. Itu memperlukan untuk memasaknya. Kehidupan seluruh rumah. Aku akan mencoba, Pak. Ini bukan tugas kecil. Aku masih hanya seorang penjara. Aku tahu apa yang aku tanya tentangmu. Tapi aku tahu kamu berada di pertanian. Tuhan menontonmu. Kamu anak-anak yang tidak pernah pernah ada. Ayo, Gareth. Ayo, Gareth. Ayo, Gareth. Ayo, Gareth. Waduh, kapan nih kita ninggalin dua. Sendiri dong pastinya. Tidak tahu. Teman kita yang dua itu tahu ikut tahu enggak ya. Tahu nemenin tahu enggak. Apa yang dia mau? Tidak tahu enggak. Kamu ada banyak yang berbicara. Mungkin penting untuk datang ke Castle Black. Dia berada di negeri. Kira dia bilang halo. Ini adalah tempat yang terakhir yang ada yang ingin melawat. Sepertinya dia berikan sesuatu. Itu bukan apa-apa. Ayo kita... Bukan apa-apa kok. Ayo kita... Ayolah, sesama saudara gak bakal nutupin sesuatu kan? Ayo. Apakah mereka bakal ikut nanti teman-teman? Feeling gue sih ya. Feeling gue tebak-tebakan aja. Kayaknya ikut. Masa iya kita sendiri? Gila. Cukup bayar loh. Keluar duel sendirian ya kan? Gue pernah bilang juga kan kalau gak salah di part 1 ya. Part berapa gitu. Oh bukan di part 1 yang... Pokoknya kita di duel. Gue bilang... Di luar tuh ada kaum wildling. Kaum liar loh teman-teman. Ada so many guests already arriving. And have you seen the wedding decorations they put up in the gardens? So beautiful. You know... We're as lucky as she is. Marjorie was but a lady when we were sent to serve at Highgarden. But in just a few days time, we'll be attending to a queen at a royal feast. Where we're standing, we'll be able to see everyone. And everyone will be able to see us. I'm sure it will be a wedding for the ages, Sarah. I've been meaning to say... What I told you about my family. It means a lot to be able to share that with someone. Someone I can trust. Seseorang yang bisa aku percaya. Sarah, you should be careful when you just run here. Secrets can be dangerous in the long hand. I'll certainly be more careful in the future. I'll tell you. There he is. Lord Morgren? No, next to him. Lord Tarwick. Makanya gue agak kurang ini sih, teman-teman. Sama si Sarah ini gue gak mau selalu terbuka. And this wedding may be the best chance of meeting a husband I'll ever have. Gue pokoknya sama si Marjorie aja. Gue harus ngobrol sama dia. Could you... Make an excuse for me? Please. I'm not asking for much. Go on then. It'll be fine. The wedding still days away. Thank you, Mira. I knew I could count on you. Masa sih, Mira? Gue tau. Lu bisa ngandelin gue. Eh, gue bisa ngandelin dulu. Oke, ini si pelayan nih yang nolongin kita nih. Ngapain lu disini? Ya, gue tau gue harusnya gak disini. Tapi kita harus ngobrol. Gue gak tau ketika gue akan jumpa lu kemudian. Lu baik-baik? Gak apa-apa. Gue gak apa-apa. Makasih. Gue cuma pengen ngasih tau lu. Gua denger ini pasukannya ngomongin. Gua denger ini pasukannya ngomongin. Shhh. Dia tau ada yang hilang satu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bersihkan pisau dan simpen bayi-bayi lah. Kayaknya. Gak apa? Apa kau lupa siapa yang aku sertai? Bura-dua jangan sampai ada masalah lagi. Gak apa-apa apa-apa. Kita harus bersama-sama sekarang. Ya, saya harusnya yang kanan yang kedua. Aku gak tau apa yang tujuan. Bahkan gue gak tau nama lo. Makasih. Kau gak tau gue. Eh dia denger gak? Ya tukang muka aja udah gitu Makasih Sarah lu ngomong gue Itu cowok Dan gue nih barat kan gitu Ayo kita harus ke ruangan dari juri Kita gak boleh tau Ini karakter penting gak nih si Garibald Kayaknya gak ya Oke tukang langsung di cut Gue mau ini ya Arut kos lagu ini Udah udah lu gak masalah Gak tukang Gue takutnya gak ada Ruangan lagi buat Kaki tangan lu ini Si cewek-cewek ini yang kita pake Jadi kita tuh ini dua cewek ini yang kita pake Bukan yang kita pake Yang gue pake cuman si Mira doang Maksudnya si Mira sama si Sarah ini Kaki tangannya si Marjorie Whom she would serve If forced to choose between yourself And the king She said she'd serve the king Yet now she puts your needs first I'm surprised you'd let such swings of loyalty Go unchecked In any case it's settled The king's guard will stay with Joffrey Your handmaidens will sit elsewhere Oke Jadi pas dia acara Nikanya Kita gak boleh deket-deket Intinya masih Lady Marjorie We may not see eye to eye on everything But I hope you will at least agree with me That our handmaidens Should know that the place And that place Is not with my brother Tyrion What did she mean by that You and Tyrion Maksudnya apa Lu sama si Tyrion What do you do Reflex on me If something's going on I need to know about it Tyrion Tyrian He offered to help my family He did Then surely He expects something in return Sarah What do you know of this Tyrion Tyrion approached us My lady It was his idea Not mirrors I don't care what Your intention was You went to a Lannister Behind my back I've only ever tried To help you Why are you making trouble for me Kenapa lu bikin masalah Please Lady Marjorie Please Lady Marjorie Percaya gue I know what I'm doing I've learned from the best Lu belajar dari yang terbaik Sekarang pokoknya gue butuh kalian berdua Untuk Baik-baik aja ibaratkan Gitu Lu pergi aja deh keluarga lu Balik lagi Sono Yah I promise I won't speak to him again Yah 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 Tadi waktunya cepet banget sih Bang Gue janji lagi Gue janji gak bakal ngobrol lagi sama si Tyrian Gue masih butuh bantuan Pokoknya satu orang satu karakter harus melakukan hal yang berguna buat rumah kisah temen Apaan berisik buat Mau mimpi Oke karena udah ganti cutscene nih temen-temen Ini kita dulu Bentar Kita mau jalan apa cutscene nih Cutscene terus ya Cutscene terus Udah Kan udah 20 menit Kita lanjut lagi di part berikutnya temen-temen Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Bye Assalamualaikum Sampai jumpa